Halo guys Assalamualaikum teman-teman selamat siang selamat siang semuanya jumpa lagi dengan saya guys hari ini saya mau masak request dari anak laneng teman-teman anak laneng itu libur mondok kepingin dibuatin bakwan jagung teman-teman nah ini saya buatkan bakwan jagung sama wortel dan mau masak tumis sawi dan mau bikin balado ikan asin dan tahu teman-teman tonton sampai habis ya jangan di skip-skip terima kasih nah ini bakwannya udah saya adonin teman-teman tinggal digoreng aja bakwan jagung spesial request anak laneng gorengan pertama udah matang teman-teman lalu saya lanjut goreng yang kedua daaah saya bikin bakwannya pakai tepung terigu teman-teman kata orang sih pakai tepung ketan bisa tapi tepung ketan enggak bagus untuk kesehatan lambung ya kan yang punya penyakit asam lambung itu enggak bagus jadi saya enggak berani pakai takutnya gara-gara sepele jadinya kambung lambungnya jadi pakai tepung yang aman-aman aja untuk kesehatan teman-teman bakwan gorengan kedua juga udah manteng teman-teman Masya Allah anak laneng libur mondo kepengen dibuatin bakwan jagung semalam udah saya buatin rendang ayam merah sekarang giliran sekarang giliran saya buatin bakwan jagung mumpung libur teman-teman Alhamdulillahirrabbilalamin bakwannya sudah mateng semua teman-teman udah selesai saya goreng bawannya lanjut saya goreng tahu teman-teman bikin sambal balado tahu sama ikan asing nih udah mateng yang gorengan keempat dan Masya Allah nih bakwannya nih kuning keemasan cantik banget nih guys satu piring penuh subhanallah semoga anak laneng suka lihat guys tahunya udah mateng teman-teman kemudian kemudian aduh glundong guys tahunya glundong jatuh aduh panas ini minyaknya kakean tak kurangin disik lalu saya goreng ikan asingnya ikan asing udah mateng teman-teman lalu masak sambal ladonya masak sambal ladu ikan asing dan tahu tumis bumbunya masukkan penyedap rasa tadi bumbunya yang saya blender ya kan cabai rawit cabai merah bawang merah bawang putih tomat dan garam tambah penyedap rasa teman-teman nah sambalnya sudah mateng teman-teman masukkan tahu sama ikan asingnya ini menu sederhana tapi rasanya luar biasa teman-teman ikan asing dan tahu favorit favorit banget lalu saya masak tumis sawinya teman-teman tumis bawang putih bawang merah dan cabai karena kalau makan tuh teman-teman harus ada sayur biar nolnya gampang dan diterna juga gampang tumis wortel masukkan air masukkan garam penyedap rasa dan kaldu bubuk masukkan sawinya diaduk-aduk ya teman-teman banyak makan sayur supaya sehat sayur udah matang teman-teman sayur udah siap disajikan teman-teman nah teman-teman bakwan jagung sudah matang dan balado tahu sama ikan asing juga udah selesai udah matang ini tumis sawi dan wortelnya masya Allah seger banget teman-teman ini sisa bumbu rendang semalam tinggal sedikit teman-teman oke terima kasih yang udah nonton video saya udah klik video saya terima kasih semoga berkah barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih